selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati identifikasilah pantun tersebut dengan mengisi tabel berikut ini kita diminta untuk mengidentifikasi dari pantun mulai dari ciri pantun pantun A dan pantun B sajak yang digunakan untuk pantun A jadi sajak yang digunakan adalah oke disini kita lihat ya untuk pantun A untuk kata atau suku kata terakhirnya adalah transportasi berarti I ini berarti kita ambil dulu yang A kemudian baris kedua kita lihat disini perahu berarti U berarti kita anggap B kemudian baris ketiga ini sama kayak baris pertama ya informasi transportasi berarti kita anggap A kemudian baris keempat semakin tahu dengan perahu berarti B nah ini sajaknya BAB yang digunakan ya kemudian untuk pantun B pantun B ambil baju dalam lemari nah berarti Ri ya Ri ini A kemudian lama tak dipakai jadi longgar R nah berarti B ya beda dengan baris pertama baris ketiga Ri lagi hari berarti A kemudian badan jadi sehat dan segar R lagi sama kayak baris kedua berarti B ya jadi pantun A dan pantun B itu sajarnya adalah ABAB kemudian jumlah suku kata dalam setiap baris jumlah suku kata dalam setiap baris ya untuk aturan pantun itu jumlah suku katanya ada 8 sampai 12 suku kata setiap baris coba kita lihat disini untuk pantun pertama bus salah satu alat transportasi ada 11 ya baris pertama itu ada 11 suku kata kemudian baris kedua selain bus ada juga berahu 11 juga ya kemudian baris ketiga buku itu sumber informasi ada 10 kemudian semakin dibaca semakin tahu ada 11 suku kata ya jadi jumlah suku kata untuk baris pertama itu ada 11 baris kedua ada 11 baris ketiga ada 10 dan baris keempat ada 11 suku kata bagaimana untuk pantun yang bagian B ambil baju dalam lemari ini ada 9 suku katanya ya baris kedua lama tak dipakai jadi longgar ada 10 suku kata kemudian berolahragalah setiap hari ada 11 kemudian badan jadi sehat dan segar 9 oke ya ini sudah sesuai dengan aturan untuk pantun ya jadi setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ini tidak ada yang kurang dari 8 dan juga tidak ada lebih dari 12 kemudian bagian sampirannya gimana untuk pantun A bagian sampirannya adalah baris 1 2 ya tidak saya tuliskan ya cukup dituliskan aja sampirannya berarti baris 1 dan 2 ini juga sama pantun B ya bagian sampirannya ada baris 1 dan 2 kemudian bagian isinya bagian isi berarti dia ada di baris 3 dan 4 ini juga pantun B sama ya berolahraga berolahraga lah setiap hari badan jadi sehat dan segar nah ini berarti baris 3 dan 4 nah ini adalah bagian isinya ya jadi sekali lagi kita identifikasi pantun A dan juga B sajaknya itu sama A B A B kemudian jumlah suku katanya ya sudah tidak ada yang kurang dari 8 dan tidak ada yang lebih dari 12 suku kata nah sudah sesuai kemudian bagian sampirannya ada di baris 1 dan baris 2 dan bagian isinya adalah baris 3 dan baris M4 oke sekarang untuk pertanyaan kedua carilah sebuah pantun identifikasilah ciri-ciri dan jenis pantun tersebut oke untuk yang nomor 2 ini coba kita tuliskan ya oke disini kita buah satu contoh pantun ya pantun nasihat misalnya minum susu pakai gelas kemudian enak diminum diminum hangat hangat kuku bila kamu ingin naik kelas bila kamu ingin naik kelas banyak banyaklah membaca buku banyak banyaklah membaca buku buku ini adalah contoh pantun nasihat kita diberikan nasihat kalau kita ingin naik kelas berarti harus banyak membaca buku ini sahajanya sudah ap-ap ini as ini as ini ku ini ku kita lihat disini ini adalah contoh pantun nasihat pantun nasihat kemudian sajaknya sudah ab ab kira-kira jumlah jumlah barisnya sudah sesuai ada 4 catubait ada 4 baris kemudian baris 1 dan 2 adalah sampiran baris 3 dan 4 nya adalah isi kemudian kita lihat jumlah suku katanya apakah sudah sesuai coba kita hitung ya minum susu pakai gelas nah ini berarti 8 ya baris pertama ada 8 suku kata berarti sesuai enak diminum hangat hangat kuku nah ada 11 masih bisa ya karena tidak kelebihan bila kamu ingin naik kelas ini ada 10 suku kata kemudian yang terakhir banyak banyaklah membaca buku ada 10 ada 10 suku kata ya oke berarti ini sudah sesuai ya untuk aturan pantun ya jadi 1 barisnya itu 8 sampai 12 suku kata berarti ini sudah sesuai baris 1 2 sampiran baris 3 4 isi nah ini tadi diminta mengidentifikasi ciri-ciri dan juga jenis pantunnya oke mungkin ini dulu pembahasan untuk ayo berlatih halaman D8 terima kasih sudah melakukan waktu untuk belajar bersama mohon maaf apabila ada kekurangan silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar dan apabila tidak ingin ketinggalan video-video kami berikutnya mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu jangan lupa loncengnya dinyalakan terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati